Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa lagi bersama OBTV Kali ini kita akan membahas tanaman yang sangat bermanfaat Yaitu tanaman garut Oke sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Garut atau pati garut adalah produk bubuk Yang distrak dari akar tanaman garut Dengan nama ilmiah meranta arundinencia Garut adalah tumbuhan ramon kecil awal badi Dengan bentuk daun oval, leper, datar, dan tumbuh hingga kepinjang 1,5 meter Akarnya berada di bawah tanah Dengan ubi kecil berwarna putih atau kemarahan Berbentuk selindul Dikikik dengan sisi permukaan tipis Ada 15 manfaat garut untuk kesehatan Tapi sebelum ini Apa yang kalian tahu Apa itu bubuk garut Bubuk garut mengandung sekitar 3 persen pati Sebelum mengastruksi pati Garut dicuci dengan dan sisinya Dihilangkan untuk menghindari rasa yang tidak menyenangkan Karena dicuci, dikeringkan, dan diubah menjadi bubuk Dengan cara mengocoknya dengan mortar Selain susu Ini kemudian dilewatkan melalui kain kasar dan pati murni yang tidak larut dipirakan mengendap di bawah Pati ini dikeringkan di bawah sinar matahari atau rumah pengeringan Jadi, manfaat yang pertama adalah membantu pencernaan Garut membantu pencernaan dan melancarkan pergerakan usus Kandungan pati yang tinggi bertindak sebagai pencaran Bagi merasa Yang dikeringkan sinar matahari Efek namaran rasa sakitnya dapat menenangkan usus pada pasien dengan sinar matahari Pati garut juga dianggap sebagai obat yang efektif untuk diare dan banyak penyakit pencernaan lainnya Pati karut juga dapat meredakan mulai dan mengganti nutrisi yang hilang akibat diare yang dantar Nomor dua, mempertahankan keseimbangan asam dan alkali Kalsium abu adalah satu-satunya produk pati yang ada di garut Kalsium klorida dalam bentuk kalsium ini sangat penting untuk mengeluarkan keseimbangan asam dan alkali yang tepat dalam tubuh manusia Yang selanjutnya cocok untuk bayi Mudah dicerna dibandingkan dengan pati lainnya Menjadikan pati garis sangat cocok untuk bayi Pati ini dapat dibuat menjadi jelly untuk memberikan makanan bayi yang baru disapit Pasti garut juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk asli karena mudah dicerna Yang selanjutnya bebas gluten Gluten adalah alternatif yang bagus untuk mereka yang alergi terhadap jagung dan gluten Pati garut dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu dan merupakan bahan yang populer dalam memasak bebas gluten Yang selanjutnya menangkal keracunan Garut sering digunakan sebagai penangkal untuk jenis keracun sayuran dan tertutup di beberapa daerah Rimpah agar garut diaplikasikan di atas luka dan digigit serangga Dan dikaitkan aset dan mengeluarkan racun digigitan ke langkah laba laba Yang karena selanjutnya manfaat dalam kehamilan Agar segera dalam sumber wafalan yang penting selama kehamilan Satu porsi 100 gram Surut menyediakan sekitar 338 UG atau 84% dari tingkat folat di harian yang dibutuhkan seiring dengan vitamin B12 Folat merupakan komponen penting dalam sentiasis DNA dan pembelahan sel Oke sekian semoga bermanfaat Semoga jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe Selamat menikmati